Halo bro, balik lagi dengan channel DaftariviTV Nah kali ini kita akan membahas mengenai kenapa biakugan ototsuki bisa berubah warna Nah umumnya dojutsu biakugan berwarna putih ringan Seperti yang dimiliki para pewaris juga di konohagakure Namun tau gak sih, biakugan ini lahir sumber utamanya adalah bangsa dewa ototsuki Dahulu kita tahu adalah hamura serta kaguya Nah menariknya, era baruto saat ini klan ototsuki masih menyimpan banyak sekali misteri Salah satunya, ternyata biakugan ini masih bisa berubah warna Kira-kira apa penyebabnya? Tetapi selalu masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Nah kemampuan untuk melihat titik cakra adalah keahlian dari biakugan Sebuah dojutsu yang dikatakan awal semula sebelum adanya saringan Teknik mata ini membuat pengguna bisa melihat 360 derajat di sekitarnya Bahkan kaguya bisa mengetahui apapun yang disembunyikan oleh anaknya hamura Dari sini kita sudah paham seperti apa itu biakugan pada umumnya Nah kemarin kita dikejutkan, jika awalnya berwarna putih ternyata biakugan momosiki bisa berevolusi berwarna kuning Menurut kalian apa penyebabnya? Nah asumsi kami, semua ini terjadi ketika momosiki menyerap cakra kinsiki dengan sangat sukarela Artinya disini, kinsiki memberikan semua kekuatannya kepada momosiki Dan menciptakan evolusi baru bagi momosiki otsutsuki Seperti beberapa segel tattoo di tubuhnya serta biakugannya berevolusi menjadi kuning Dari sini mungkin alasannya, kenapa biakugan momosiki bisa berwarna kuning Pertanyaan saat ini, apa ada biakugan berwarna hitam? Nah kami rasa, biakugan hitam ini dimiliki oleh Jigen Pemimpin organisasi kara yang dikatakan memiliki hubungan dengan otsutsuki Jika diamati, mata Jigen ini memang identik berwarna gelap Dari banyak spekulasi, Jigen berasal dari bangsa otsutsuki Artinya disini, ia memiliki hukum kelan utama yang tidak boleh dilanggar seperti menyerap cakra sesama otsutsuki Nah, dari sini ada perbedaannya antara ia dengan momosiki Asumsi kami, Jigen ini melanggar hukum tersebut dan biakugannya berubah menjadi warna hitam Ini berbeda jika kinsiki memberikan secara sukarela Dan momosiki, biakugannya bisa berubah menjadi warna kuning Berbeda dengan Jigen yang kemungkinan melakukan kesalahan dan biakugannya berwarna hitam Karena kita tahu, warna hitam disini melambahkan kekuatan serta kejahatan Nah, dari tiga teori ini, kita sudah mengetahui jika biakugan sebenarnya bisa berevolusi Jadi kesimpulan menurut kami, jika hukum kelan utama otsutsuki dilanggar Maka orang tersebut akan mendapatkan kutukan terhadap dirinya Ini tentu berbeda jika otsutsuki tersebut dengan sukarela memberikan kekuatannya kepada otsutsuki lain Bagaimana menurut kalian? Oh iya, setuju gak jika perubahan tubuh Jigen serta memosiki ini hampir serupa? Nah, jika kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai penunggu di video selanjutnya And see you next time